Belangkatan ini tengah terjadi dinamika politik di parpol koalisi pengusung bakal Capres. Seperti yang terjadi di koalisi perubahan ketika Anies Paswedan mengumumkan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Iskandar atau Caimin, jadi jawab pres. Hal tersebut membuat Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi perubahan. Di tengah kebelut yang ada, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memastikan bahwa partainya tetap solid bersama para partai pengusung Baca Pres Ganjar Pranowo. Sekjen P3 Arwani Tomafi dalam diskusi di Rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September mengatakan pihaknya akan tetap berada di koridor berdasarkan rapim nas 5 dan 6. Arwani bahkan menyebut kadarnya tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong. Dia meyakini P3 dan PDIP akan langgeng karena saling percaya. Arwani berujar P3 tetap terbuka menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Demokrat soal koalisi pendukung Ganjar. Sebelumnya, Ketua DPP-PDEP Puan Maranim yakini koalisi pendukung Ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain. Ada pun sempat muncul isu soal adanya poros baru pasca Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Poros tersebut diprediksi berisi Demokrat, P3, dan PKS. Hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat, Susilo Bapak Yudhoyono atas SBY dalam pidatonya. SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud. Perkembangan-perkembangan yang terkini termasuk beberapa hal yang akan menjadi... Jangan coba-coba, DPP-DPP. Buat kabar, kami lanjut, polititas P3. Kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun. Termasuk CEO TotalPolitik ya? Gak. Koleh. Gak. 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 Mbak Sandi ini gimana peluangnya? Bos, di Ketika masih mungkin jadi ketoka Pak Tau. Gak. Gak. Saat ini bicaranya apakah Pak Sandi yang peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar. Itu saja titik. Gak. 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 Dan itu gak menarik, isu itu sangat gak menarik. Kami itu sekarang udah... Fokusnya kita ke pemindu. Fokusnya bagaimana para calon itu kerja. Gak ada yang tertanya-tanya, isu misalnya, eh ayo-ayo kita ini. Tidak bis, tidak trajek, tidak pesawat dan sebagainya. Gak ada yang dipedikan gak laku itu. Jangan coba-coba deh. Buat kabar, itu lebih soliditas P3. Kami tegas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.